Intro Ya Nanti mungkin sedikit hari ini untuk pemanggilan Fadhil seperti apa? Ya hari ini jadwal dari penyidik hari tanggal jamnya sudah ditentukan Jadi untuk nanti siang 14.00 untuk PA diminta keterangan ke sini Ini mudah-mudahan hadir ya, itu yang diharapkan oleh penyidik Karena dari keterangan-keterangan saksi terlapor itu yang dikumpulkan untuk berjelas kasus yang dilaporkan oleh NM Sudah ada beberapa saksi mungkin hingga saat ini? Saksi ada 11, kemudian kemarin juga sudah diajukan oleh kuasa hukum NM Ada dua orang lagi untuk diminta keterangan Keterangan-keterangan itu yang dikumpulkan nanti Terkait permohonan dari pihak NM, terkait perlindungan saksi dan korban mungkin seperti apa? Ya itu masih diajukan ya, yang mengajukan nanti dari P3A Jadi sekarang memang dari putri NM masih di rumah aman Untuk dihasil PISUM sendiri mungkin seperti apa? Ya untuk PISUM kemarin untuk PISUM sementara sudah keluar Tapi penyidik belum menerima keseluruhan Nah oleh karena itu dari rumah sakit, dari pihak rumah sakit terutama dari ahlinya Meminta kembali untuk LM diminta untuk pemeriksaan lanjutan Jika misalkan hari ini VIA tidak datang, apakah ada kemungkinan untuk VIA juga dijemput paksa? Ya jadi kita sudah melayangkan surat untuk kita minta keterangan Surat undang, ratifikasi pertama Kemudian nanti jika memang ada penundaan dan lain-lain Kita pasti penyidik dari pihak yang dipanggil berkoordinasi Untuk kapan bisa memberikan keterangan Tapi jika memang belum datang juga Kita akan melayangkan surat pemanggilan kedua Atau undangan kedua Baru setelah itu jika memang tidak hadir-hadir Ya betul Tidak menutup kemungkinan untuk ada jemput masalah Mungkin terkait jadwal visum tambahan untuk LM Apakah sudah ada informasi dari pihak KSJR? Untuk jadwal visum? Visum tambahan Visum tambahan Oh iya, masih dicadwalkan Yang jelas penyidik sudah tahu Kemarin juga disitanya Di beda sosial, ada juga foto baru itu dengan puasa hukumnya Apakah sudah ada puasa hukumnya dari Tanya Rasman? Oh itu kemarin Jadi itu beliau datang untuk memberikan surat Dari kuasa hukumnya ke penyidik Tapi beliau itu bertemu saya dulu Nah itu Jadi ketemu dulu untuk menanyakan surat ini mau diberikan ke penyidik Saya bilang suratnya diberikan dulu ke penyidik Nah untuk isinya kemudian Apa namanya Tahap-tahapannya penyidik yang lebih tahu Jadi memang dari puasa hukum yang dipanggil atau VA Kemarin juga memang bertemu dengan saya Kemudian juga minta foto Mau nijin Karena itu memang bukti silahkan gak apa-apa Tapi dia menanyakan surat yang dibawanya mau diberikan kemana Nah itu Itu gitu ya jelas Nah kemudian saya berikan atau saya antar ke penyidik Karena yang berhak itu penyidik Surat apa? Surat untuk penundaan Katanya Jadi yang berhak membuka itu adalah penyidik Untuk hari ini ya? Untuk hari ini ya Jadi memang kemarin juga kita secara lisan dari pihaknya Karena memberitahukan bahwa itu untuk penundaan Tapi itu harus dikoordinatikan ke penyidik Berarti tetap akan ditunggu hingga jam 14.00 Betul Siap Terima kasih Terima kasih Terima kasih